Kita harapkan bahwa APBN kita bisa mengantisipasi situasi global ekonomi ini. Kemudian kita juga mengharapkan bagaimana semua program-program Pak Jokowi ini bisa terrealisasi, terutama di bidang infrastruktur, ya prokroyek strategi nasional. Sehingga nantinya tidak ada bekale-bekale yang tertinggal. Dan ini saya yakin bahwa dengan kemampuan pemulihan ekonomi sekarang ini, kelihatannya bisa tercapai gitu. Karena insya Allah, kenaikan pendapatan negara dari sekolah fiskal itu sangat baik. Dan ini kami dari badan anggaran juga dewel serak seluruh akan memberikan dukungan secara penuh. Insya Allah, semua program-program yang sudah dirancang itu, di dalam KMPPKF ini akan terlaksana dengan bagus. Jadi tahun 2024 itu kita harapkan tuntas semua. Jalan-jalan nasional yang ada di Sumatera, insya Allah ke depan bisa terrealisasi. Akhir 2024 akan selesai dengan baik.